Yang membalikan keadaan K dari tim Big Jeterna atau Malal Terigo yang memantapkan diri dan memantaskan diri. Caklas, men. Iya, senar sekali. Sekarang pertandingan udah dimulai. Sementara untuk Pak Kuitonya masih santai berhadapan dengan Chow, hanya berhadapan-hadapan aja. Manggil doang paling, woy. Kaling gitu kan aja. Kew! Kew! Aduh, Bang! Aduh, Bang. Oke, Jelly Boy kali ini udah besar banget damage-nya yang dimiliki, lihat. Tapi Jelly Boy selalu dibuka. Nah, ini, Be, cara jadi tank yang benar ya, Be, ya? Ngebuka di mana ke lautnya tuh misalnya mau bergerak. Mohon maaf, bukan tank yang benar, jungler yang benar. Oh iya, jungler. Kan yang makan junglernya, ngono-ngono. Dengan saya, saya tanker gak bisa nge-jungle, Pak. Oke, tapi kali ini Jelly Boy dan Michael Boy hampir saja kelepasan dari stack-nya. Tapi untungnya masih ada Little Wonderer di sana. Dia amankan lagi, float-nya gak bakal langsung coba dicolek atau gak bakal menjadi dicolek-colek. Dan lihat, ada tas-sa-sa-sa-sa-sa-sa... Sчес, saks-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa... Dan dari segi item ini, udah mulai menuju ke... Entah kenapa. Aku berpikir bahwa nanti Leo Murphy bakal ke Immortal sih setelah ini. Coba gua lihat ya. Yes, kemungkinan besar ya. Belum. Uw, uw... ули temannya bakal dipaksa. Keadaannya dia harus dipaksa benar-benar ngeluarin Hurricane Death. Dan ternyata flicker juga udah dikeluarin. Leo Murphy di sana terlalu offside. Memasakkan diri, memasakkan keadaan, dan bahkan para pemain dari tim Biggeron apa memilih Tumuda terbitau Dan Lorde terhormat bakal diamankan oleh Sully Boy dan Miracle Boy dengan retributionnya Yoi, untung aja karena tadi Mountain Shocker emang ditahan untuk bisa mencoba menjadi Mountain Shocker Tapi ternyata gagal Gak ada yang tau Gak ada yang tau Asalkan tim yang bermain bukan Om Wawa Iya Ini kemungkinannya cukup kecil untuk Mountain Shocker diambil oleh musuh Iya betul sekali, karena kita tahu sendiri bahwa retribution is real ya Kalau misalkan udah matchnya yang kayak gini Segala padukara aja disebut-sebut itu Tapi ternyata kali ini permainan yang bagus banget dari Rainbow Dia ngebuka visinnya Lihat, beliau merupi disana Badan-badan membuat satu buah gebrakan kata Tapi retribution gak berhasil mengamankan Satu buah para pembaaf atas tim Biggeron apa? Iya, untuk disiplin dari lane-nya sendiri udah mulai dibangun dari alter ego ya Yang di atas sana, Pai udah mulai membersihkan di bagian tengah juga Dari Lunoxnya seperti hanya menahan aja Tapi di bagian bawah juga udah mulai dihantarkan Tiga lane akan diserang sekaligus Iya, bukan hanya itu aja Bapak Lord terhormat di arah bottom lane Leo Murphy terlalu offside Berada di arah belt Kalau kita disini kenal call strike juga udah dikeluarkan Leo Murphy sakratul mau Tapi ternyata Leo Murphy udah ditumpangin begitu saja Terlalu offside Oh, Pai Kudikinnya setelah dikeluarkan Tapi itu aja distraction di arah bottom lane pun Ternyata masih ada Lord yang masuk ke arah ini Bitter team Biggeron Alpha Oke, berarti emang objektif mereka dari awal Enggak langsung ingin mendapatkan seluruh Ataupun kemenangan Karena mereka ingin mendapatkan ke arah satu Ini pitter target terlebih dahulu Yes, benar bukan separah Benar, tapi kali ini mereka sepertinya Enggak bakal bisa memaksakan keadaan Karena mereka sadar Tidak adanya seorang mamu Membuat dobrakan dari alter ego Tidak sekuat itu Dan bahkan bisa dibalikin ke arah Dengan posisi 4 vs 5 Kalau satu tumbang Bahkan dua tumbang secara bersamaan Ini bisa membalikkan keadaan One strike push Iya, benar sekali ini Pay-nya berbayar Dan sekarang Arikender Cepet benar-benar udah dibuka Dan hampir aja Untung masih ada purify Tapi ternyata ya itulah Spell tangan hijau Berdoa sudah dipakai Berarti informasinya juga udah didapat Dan Lord Aventus kali ini Mendapatkan 2.400 Tidak cukup gede seperti biasanya Karena kali ini Sally Boy Lihat Hanya untuk ngecolek saja seorang rainbow Ada repo Kena countstrikenya Bahkan untuk satu buah parpom Bapaknya dijagaan oleh 5 orang Dari tim Biggeron Alpha Meanwhile Sally Boy dan Mega Boy Amat berada di posisi Udah terlihat posisinya Dan bakal ditenang Langsung ada PDS Cukup baik kali ini 2.400 belum dikeluarkan Karena Leo Murphy Sebentar lagi bakal mencoba untuk Monte Lihat kali ini Kaye Ye Dengan satu buah papan catur Yang berhasil mengamankan Ini peter di Aram Miss Land Iya benar sekali Tetap bisa mendominasi permainan Yang ada di Land of Dawn Bahkan untuk Biggeron Alpha Lagi mereka harus dikurung Di dalam rumahnya sendiri Gak bisa keluar Murpi Ya ampun Murpi itu Ya Allah Bandel banget tank satu ini Ini bukan bandel lagi nih Makanya nih Kalau misalnya tank-tank Bandel gitu Terus kalau nyepak Pake coto Kayak gue ingetnya Koyur aja gitu Sampai yur Makanya tadi kan Sampai ada yang komen Bisa-bisa aja Si Koji bilang Sepak yur Iya loh berani banget Emang udah pede sekali Tapi ternyata kita lihat aja Udah ada feather ice track Yang diluarkan Belum mengenai dengan Begitu maksimal Feather ice track Ini Maman Jangan sampai dia Harus kehilangan mana lagi sih Karena dia agak sedikit traumatik Dan bahkan KB pun Kita semua tau ya Dengan adanya Grand final kemarin itu Membuat Seorang amat Sedikit Terpresor dengan adanya Sampai ganti nama Anti mana Anti mana Nggak mau pake yang ada mananya Dia sempat ini Trauma sama burung-burungan Itu dia Burung darah Burung darah Lalu tepokin Leo Murphy dibuka disana Seperti kata profesor Udah ada satu Dua Immortality Yang berhasil Dikeluarkan begitu saja Oleh Leo Murphy Ini masih lebih sabar Kayaknya mereka Bener-bener Menunggu momentuk Dan kayaknya Lord Kali ini bakal diadu Si profesor Gimana menurut profesor Harusnya bakal diadu Siapalagi mengingat Dreams dari tadi Menahan banget Dari segi flickernya Dia dua kali flicker Untuk defense Sekarang belakang Untuk kabur Tapi Pai Ini bener-bener Harus ditumbangin Sekarang juga Oke Tapi kali ini Pai Di arah belakang Ada apa-apa Tapi sebelum ada Crossbow of deck Yang dikeluarkan begitu saja Tidak ada Wint of Traction Juga Paiar satu bagin Sedangkan ada Lord yang terorban Ini bisa menjadi Sesuatu hal yang Kabaik untuk Team Malterico Mingi teronapa Bakal mencoba dikejar The way of track Langsung ada Sora Limbo Bertukar satu Untuk satu Tapi ternyata Kenakan strikenya Gak kena Masih bisa dihindari Satu Wint Teranggi Seliboy Dan Blazing Duet Yang Pai Seliboy Dan Blazing Duet Untungnya dari Seorang bersemang Sipunya Wind of Nature Wow Sebuah mekanik Yang sangat-sangat tinggi Sekali gak ada Yang bisa nebak Pergerakan Seliboy Seperti itu Barusan Kita pikir Bakar lepas Siponya Bakal selamat Tapi ternyata Dia masuk lagi Dia keluarkan Blazing Duetnya Selesai Sudah pertarungan Seliboy ini Kaya main center Kayak seorang versi Dia masuk Dia barter Tapi kayaknya Bisa dibilang Dia tuh tau Kalau dia gak mati Kalau misalnya Versi kan kalkulasinya Masih kayak Ya gue barter Oke gue barter Gue gak apa-apa mati Tapi kayak Seliboy Dia tau dia gak bakal mati Karena dia punya Wind of Nature juga Kayaknya Dan gak cuman Kalkulasi damage nya Juga dia tau banget Kalau misalkan Dia gak bisa ngekill Dia gak bakal maksain Itulah hitung-hitungan Yang dibilang oleh Para pro play Yang ada di belakang kita Beda bro Beda-beda Beda banget Beda banget Tapi Leo Morphy disini Udah gak punya Flicker lagi Untuk ngambil Tapi ternyata Triss menjadi pilihan Belum ada Wreckiness dikeluarkan Immortality Bakal coba dipaksakan Di pecahin Tapi tak ada Pai disana Flicker telah dikeluarkan Bakal dipaksakan Dan Udah keluar Udah bakal coba fokus Berjuka arah Papa Lord Terhormat lagi Sedangkan di arah Pasong land Ada minion yang mulai Masuk ke arah base Dari CP Getron Alpha Iya Sementara itu Dari Pai tertinggal Sendirian di bagian belakang Udil hadir untuk bisa Memberikan backup-an Selamat sudah Void Crystal dikeluarkan Void Blast nya gak kena Masih bisa kembali Ke arah Lord nya Untuk Udil Dan lihat bahkan Ada recall dari Udil Udil memilih untuk mundur Terlebih dahulu Dan Lord Perhasil zaman kali Selly Boy The Miracle Boy Semuanya langsung mundur Itu pasti Ada short call dari Udil Setelah dapet Mundur, mundur, mundur Reset, reset, reset Reset, reset Ini dia itemnya Pak KB Iya Kalau kita melihat dari tadi Juga ini Pak ngocol banget Di depan Dengan menggunakan Esmeralda nya Dia hanya bermodokal Wither Truncheon Untuk kali ini Pak bisa dibilang Lebih safe Dia gak bakal bisa Ditumbangin asal-asalan Tapi balik lagi Rainbow Dia tidak membuat Sepatu sama sekali Dia bener-bener Memanfaatkan bagaimana Pasif daripada Seorang Wanwan untuk berlari Dan kemungkinan terakhirnya Dia akan menuju Ke arah immortal Satu lagi Dua Courage mas dibiliki oleh Team Alterigo Satu-satu Pakainya untuk kabur Biar larinya gak habis-habis Lalu terburu-buru Tapi di sana Rainbow nya tertumpangin Begitu saja Lihat mobil masih bisa menahan Pada pemain dari Team BKT Napa Kali ini gak punya lagi High ground damage Ini bencana Untuk BKT Napa Ada peran Sekretul Mal Ripo Bagi bisa tertumpangin Masih-habis Tapi ternyata Baby Rims Sekali ini dengan Hauri Kedensia Bisa menahan Begitu saja Kata didapatkan Dan lihat Alterigo Take the second game Ini bencana Untuk Team BKT Napa Mau ngomong apa lagi Kita untuk lihat Pertandingan kayak begini Profesor Khabit Terima kasih